Baik, sekarang kita akan belajar bagaimana kita membuat sebuah tugas atau PR yang nanti akan kita kirim ke grup atau kelas untuk siswa. Kita langsung saja, yang pertama akan saya ubah dulu bahasanya ke dalam bahasa Indonesia, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada bagian, sebentar ya, banyak sekali, oke ini, language, kita klik, kita pilih bahasa Indonesia, biar lebih mudah. Oke, selanjutnya kita klik di sini pada menutap tugas, ya, di sini ada menutap tugas, kita klik. Kemudian, bagian pertama kita akan disajikan tampilan untuk mengisi judul dari tugasnya. Misalkan di sini tugasnya, misalkan ya, untuk pelajaran pengolahan citra digital, misalkan pengolahan citra digital. Satu, oke, kita tambahkan di depannya, tugas ya. Oke, tugas pengolahan citra digital, misalkan seperti itu. Kemudian, di bagian sini ada batas waktu ya, kalau kita klik, kita bisa memilih, kira-kira tugas yang akan kita berikan ini dikerjakan oleh siswa, ya. Siswa dapat mengerjakan sampai dengan tanggal berapa, ya. Kita bisa tentukan waktunya, misalkan tanggal 16, tugasnya paling terakhir dikumpulkan. Oke, kemudian ada waktunya ya, kita set waktunya, tanggal 16, bulan 8, tepatnya jam 5, misalkan. 5.00, kita bisa set di sini AM atau PM. Nah, kemudian di sini yang paling penting ada tanda centang yang harus kita beri pada bagian kunci penugasan ini setelah tenggang waktu. Dalam artian, siswa tidak akan bisa mengakses tugas ketika melewati batas waktu yang telah kita tentukan. Di sini kita klik. Oke, kemudian di sini ada bagian memuat penugasan. Memuat penugasan ini, kalau misalkan kita sudah punya tugas sebelumnya yang pernah kita buat dan kita ingin mengulangi lagi tugas itu ke siswa, kita bisa klik di sini bagian memuat penugasannya. Kalau saya klik, maka akan muncul tampilan tugas-tugas yang pernah saya buat sebelumnya. Tinggal saya panggil kembali. Tapi kalau misalkan tugasnya itu baru, belum pernah kita berikan ke siswa, maka yang ini kita tidak perlu klik. Kemudian bagian deskripsi tugas, di sini adalah tentang tugasnya. Misalkan, carilah tugasnya gambar vektor sebanyak 5 gambar, kemudian kirim gambar tersebut. Oke, misalkan seperti ini ya contohnya ya, ini contoh tugasnya. Nah, selanjutnya di bagian kirim ke, di sini kita, tugas yang akan kita berikan ini akan kita kirim ke kelas yang mana. Misalkan saya ketik di sini kelas yang sudah saya buat sebelumnya ya, saya ketik karakter 2, karakter dari depan saja. Misalkan saya akan mengirim tugas ini untuk TI1, kemudian saya juga akan mengirim untuk kelas TI2. Jadi, tugas ini bisa kita kirim sekaligus ke banyak kelas atau banyak subgroup ya. Misalkan di sini saya klik lagi, kemudian saya ketik di situ TI2. Oke, seperti itu. Jadi, sekali lagi, judul tugasnya, batas waktu, ya, batas waktu di sini. Kemudian di sini ada bagian kunci. Nah, teman-teman, satu lagi yang paling penting di sini tambah ke buku nilai. Ini harus diberi tanda centang ya, kalau bisa dua-duanya lah. Karena kalau kita tidak memberi tambah ke buku nilai, nanti hasilnya tidak akan bisa masuk ke buku nilai di sini. Gue sebut ya, kemajuan. Oke, seperti itu caranya setelah itu kita tinggal klik tombol kirim. Kita klik, dia akan proses mengirim tugas ke dalam kelas. Nah, sudah terkirim ya. Sekarang kita akan coba klik ya, di bagian TI1 apakah tugasnya sudah ada. Kita klik. Oke, sabar, dia proses. Nah, kita sudah masuk di bagian TI1. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada, apa namanya, tampilan dari tugasnya sudah ada di sini. Tugas pengolahan citra. Nah, nanti kita tinggal tunggu siswa melampirkan dan mengirim tugasnya. Nah, kira-kira seperti itu ya, teman-teman, bagaimana cara membuat tugas untuk siswa melalui Admodo. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.